Halo semuanya, baiklah terkait dengan kontribusi sawit dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar, di mana kelapa sawit dapat menghasilkan minyak. Tak hanya dapat diolah sebagai minyak, kelapa sawit juga kerap digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kosmetik, sabun, pasta gigi, lilim, pelumas, dan juga tinta. Kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerjaan. Sementara, di mana Indonesia merupakan negara dengan pangsa pasar kelapa sawit terbesar di dunia yaitu 59%. Indonesia adalah negara pengekspor sawit terbesar di dunia yaitu 44,5 ton. Indonesia memiliki luas perkebunan sawit yang mencapu 16,38 juta. Setiap halter kebun kelapa sawit menyerap 161 ton karbon dioksida dan oksigen sekitar 18,7 ton. Semakin besar produksi minyak sawit, maka akan semakin besar karbon dioksida yang diserap dan menghasilkan oksigen semakin banyak ke udara bumi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan pangan pekerjaan sebesar 16 juta penaga kerja baik secara langsung maupun secara tidak langsung.